Intro Lulus sungai Citarum di Kabupaten Bandung menyimpan kisah menarik tentang air ajaib Disana juga terdapat makam di pati ukur tokoh penting bagi warga Bandung Terima kasih telah menonton Lulus sungai Citarum berwujud sebuah danau cantik bernama Situ Cisanti yang berada di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Jaraknya sekitar 2,5 jam perjalanan dari kota Bandung Tim Impra Merah mencoba mengunjungi langsung ke tempat Situ Cisanti Ditemani warga lokal bernama Mangda dan kami mengelilingi danau tersebut Ternyata Situ Cisanti airnya berasal dari 7 mata air yaitu Citarum, Cikahuripan, Cikolegeres, Cihanilun, Cisadane, Cikawudukan, dan Cisanti Kami sampai di sudut danau di bawah pohon rimbun dengan ceruk seperti kolam sedalam 1,5 meter Tidak jelas ini mata air yang mana karena menurut Mangda dan mata air ini saling berdekatan dan bercampur Namun dengan air sebening itu tampak jelas pasir di dasarnya bergolak seperti terdorong air dari dalam tanah Itulah titik mata airnya Rupanya, air ini dipercaya berhasiat Air ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit Air ini juga dipercaya bisa bikin awet muda Banyak yang ritual mandi di sini kata Mangda dan Banyak para peziaroh datang ke tempat mata air ini untuk mandi dengan perniatan masing-masing Tim Intra Merah mencoba menggali sejarah tentang makong dipati ukur yang terdapat tidak jauh dari situ Ichisanti Konon banyak versi yang menceritakan tentang dipati ukur yang beliau merupakan Bupati Wedana Priangan yang pernah menyerang VOC di Batavia atas perintah Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pada tahun 1628 Situ Ichisanti merupakan salah satu tempat yang digunakan dipati ukur yang pada saat menjabat sebagai Wedana Bupati Priangan tahun 1625 sampai tahun 1628 untuk menggali nilai-nilai spiritual mengatur strategi dan latihan perang pada saat melawan kerajaan Mataram dan VOC Bagi warga Sunda, dipati ukur merupakan sosok heroik Tanggal 12 Juli tahun 1628 dipati ukur mendapat surat tugas Sultan Agung Mataram Di dalam surat itu, dipati ukur diminta untuk mengerahkan pasukan dan membantu prajurit Mataram melawan VOC di Batavia Di bulan Oktober di tahun yang sama dipati ukur bersama pasukan bergerak ke Karawang untuk menunggu pasukan dari Jawa bersama-sama menyerang Belanda Namun seminggu di nanti pasukan Mataram tak kunjung datang Dengan berbagai pertimbangan dipati ukur memutuskan untuk menyerang VOC lebih dahulu sambil menunggu bala bantuan dari Mataram Dua hari berselang kemudian pasukan Mataram baru tiba di Karawang dan mendapati dipati ukur sudah tak ada di sana Hingga sekarang makam dan petilasan dipati ukur di situ Cisanti banyak dikunjungi oleh banyak orang Dia adalah Bupati Bandung di abad ke-17 yang melawan penjajah Situ Cisanti sering dipakai dipati ukur sebagai tempat menyepi dan menyusun strategi Semoga informasi ini bermanfaat Salam telusur jejak sejarah tim Intra Merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!